Intro Tak terima diingatkan mengenakan masker seorang karyawan hotel di Kepupaten Cianjur, Jawa Barat diancam dan dipukul selasa 16 Juni 2020. Pelakunya merupakan rombongan anggota DPRD Jawa Barat termasuk sang sopir. Setelah dicek, pelaku yang melakukan pengancaman merupakan anggota dewan, sedangkan yang memukul sopirnya. Mereka tamu hotel yang menginap, kata Markom Hotel, Liminence Puncak M. Rizki Supriatna. Rizki mengemukakan peristiwa itu terjadi di hotel pada selasa 16 Juni 2020. Ketika itu rombongan anggota DPRD Jawa Barat diketahui tengah berada di tempat tersebut. Ketika mereka hendak masuk ke area restoran untuk sarapan, karyawan menegur seorang tamu yang rupanya oknum anggota DPRD lantaran tak memakai masker. Tak terima diingatkan, kata Rizki oknum anggota DPRD itu malah mengancam. Tak berhenti sampai di situ, penganiayaan juga terjadi. Karyawan yang memperingatkan untuk memakai masker itu malah dipukul oleh sopir anggota dewan itu. Pihak manajemen hotel langsung melaporkan kasus kekerasan itu ke Polsek. Menurut Rizki, karyawannya hanya berusaha mengingatkan perihal protokol kesehatan, tetapi malah dipukul. Selain melapor ke polisi, karyawan itu juga telah menjalani visum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!